Kamu pernah enggak merasa cemas soal masa depan, soal ekonomi yang makin enggak pasti, lalu tiba-tiba tanpa sadar langsung cek kode belanjaan online? Itulah yang disebut dom spending. Fenomena ini lagi booming di kalangan milenial dan gen Z. Banyak yang menggunakan belanja impulsif sebagai cara cepat untuk hilangkan stres dan kecemasan. Tapi, sadarkah kamu kalau kebiasaan ini justru bisa memperburuk keuanganmu sendiri? Dom spending mungkin memberikan kepuasan sementara, tapi jangka panjangnya, risiko hutang dan krisis keuangan makin mengintai. Bagaimana caranya kita bisa lebih bijak dalam menghadapi stres tanpa harus menguras isi dompet? Simak terus di video ini, karena solusinya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Jadi, kenapa fenomena dom spending ini bisa terjadi? Di tengah situasi ekonomi yang nggak menentu dari kenaikan harga kebutuhan sehari-hari hingga ketidakpastian pekerjaan, kita sering merasa nggak punya kendali atas masa depan. Nah, belanja jadi pelarian instan untuk mendapatkan kontrol, walau cuma sebentar. Saat kita klik, beli sekarang. Ada rasa senang dan puas. Tapi, sayangnya, ini cuma sementara. Ketika rasa cemas datang lagi, lingkaran belanja impulsif ini terus berulang. Parahnya lagi, banyak yang nggak sadar kalau dom spending ini sebenarnya menambah masalah finansial. Tagihan kartu kredit menumpuk, tabungan menipis, dan alih-alih menyelesaikan masalah kecemasan. Justru kita menambah beban finansial yang bikin stres lebih besar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan biar nggak terjebak dalam lingkaran dom spending? Yang pertama, sadarilah pemicu stresmu. Apakah karena situasi ekonomi global, pekerjaan, atau hal lain, coba cari cara yang lebih sehat untuk mengelola kecemasan bisa lewat olahraga, meditasi, atau bahkan berbicara dengan teman. Kedua, sebelum cek kode belanjaan, tanyakan ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar butuh ini, atau aku cuma mau merasa lebih baik sesaat? Dengan lebih sadar, kita bisa mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat dalam mengelola keuangan. Terakhir, ingat bahwa kamu nggak sendiri. Banyak dari kita yang mengalami kecemasan ini, tapi penting untuk mulai memikirkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan finansial yang kita buat. Yuk, bareng-bareng kita lebih bijak dalam menghadapi kecemasan tanpa harus jatuh ke dalam doom spending. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau tips buat menghindari doom spending, share di komentar. Let's help each other manage our finances better. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!